Halo teman-teman super user di video kali ini kita akan membahas salah satu distro Linux yaitu sorin OS websitenya disorin.com ini halaman untuk OSnya sorin OS ini adalah distro Linux turunan Ubuntu dipakainya Ubuntu 20.04 untuk versi barunya versi 16 saat video ini dibuat sorin OS ini bisa menjadi alternatif atau ditargetkan menjadi alternatif dari sistem operasi Windows dan Mac OS ini bisa kita lihat untuk dari sisi desain interfacenya desain desktopnya dibuat semirip mungkin dengan Windows atau Mac OS jadi bisa memudahkan bagi pengguna yang migrasi dari Windows Windows atau dari Mac OS jadi tidak terlalu kaku mengenai interfacenya tata letak aplikasi Oke ini fitur-fitur apa saja yang ada di sorin OS dan kelebihannya kita lihat dulu sorin OS untuk 16 yang ini rilis 17 Agustus untuk sorin OS 15 sendiri yang Juni 2019 itu di download sampai 3 juta kali Nah untuk sorin 16 ini ini adalah desktopnya tampilannya seperti ini nah ini yang yang jalan sekarang ini juga adalah Zorin OS 16 ini sekarang sedang jalan di live USB nah ini tampilannya kalau kita buka file-nya file managernya nah seperti ini dia kemudian ini wallpaper lock screennya tampilannya seperti ini untuk lock screen kemudian ada tournya untuk perkenalan awal di sorin OS nah yang sering menggunakan atau laptopnya mendukung multi-touch sorin OS juga sudah mendukung untuk multi-touch ini demonya seperti ini untuk aplikasinya software store-nya ini sekarang sudah bergabung bukan hanya dari aplikasi dari repository Ubuntu atau sorin yang basisnya pakai APT sekarang tersedia dari flathub juga untuk aplikasi flatpak untuk basis snap aplikasi snap dari snapstore juga ada nah ini dia software store-nya coba kita buka ini nah ini tampilannya kalau kita search tadi telegram 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 nah ini agak lambat pencariannya telegram desktop nah ini source-nya dari mana dari flathub dia formatnya flatpak oke dia seperti itu untuk software store-nya kemudian ini menjalankan aplikasi Windows ini yang eksekusi adalah wine kalau di atas tadi ada penjelasannya ini pakai wine tapi kalau yang di install ini adalah zoom zoom itu sudah tersedia versi linux-nya ada dot depth-nya itu bisa langsung install kemudian ini aplikasi sound recorder desainnya seperti ini lalu Zorin reference untuk settingan tampilan nah kita bisa langsung lihat settingan tampilan dan coba kita setting di bukan ini coba kita lihat ah ini dia ini layoutnya bisa langsung kita ganti modelnya mau seperti ini nah langsung berubah nah sebenarnya ini bisa ada fitur lainnya tapi hanya tersedia di Zorin OS Pro sebentar kita lihat edisi-edisi dari Zorin OS kemudian ini tema interface desktop settingan desktop dan font-nya kita turun lagi nah ini Windows 11 Windows 11 like desktop yang mirip dengan Windows 11 nah ini hanya di Zorin 16 Pro saja kemudian ini jelly mode ini bisa diaktifkan jelly mode-nya coba kita jalankan ini dulu kalau yang pernah pakai kompis ini efeknya efek wobbly coba di mana tadi ya interface jelly mode aktif nah ini langsung aktif nih oke jadi tidak kalau suka yang tidak terlalu kaku ini pakai jelly mode dan tambahan-tambahan lainnya yang ada di Zorin OS 16 Zorin OS 16 ini basisnya 20.04.3 LTS jadi disini update-nya support-nya sampai April 2025 Zorin OS ini juga menyediakan untuk Education 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 nya masih di versi 15.3 Fokusnya di Education ini ada tambahan aplikasi-aplikasi untuk coding dan engineering ada scratch belajar programming untuk anak-anak kemudian ada builder ini IDE environment kemudian ada fritzing untuk elektronika dan lebar kait untuk gambar teknik itu tersedia di Zorin OS Education kemudian ada versi Light Edition ada Zorin OS Light ada juga Zorin OS Education Light yang versi Light ini ditargetkan untuk perangkat-perangkat crash atau laptop komputer jadul atau yang low spec itu yang versi Light nya kita cek dulu system requirement atau kebutuhan perangkat keras untuk menjalankan Zorin OS ini untuk Zorin OS Pro Core dan Education itu dual core Intel atau AMD 64 bit 64 bit kemudian RAM minimal 2GB storage 15 kalau untuk Core dan Education kalau Pro 30GB resolusi 800x600 ini udah udah jarang kalau perangkat baru sih udah jarang yang spek seperti ini kemudian Zorin OS Light ini untuk komputer-komputer jadul biasanya single core bisa 64 bit atau 32 bit RAM 512 storage 10GB dan display 640x480 nah ini system requirement menurut dari Zorin sendiri nah sekarang kalau kita mau download di sini Zorin OS 16 ada Pro kalau Pro ini berbayar ada ada fitur-fiturnya sebentar kita lihat di bawah kemudian Zorin OS 16 core ini free dan versi Lite juga free nah ini perbandingan edisi dari Zorin OS Pro Core dan Lite kalau yang jalan ini sekarang adalah versi Core pakai desktop Genome kalau Lite karena butuh pakai memori kecil itu serangkan pakai desktop X-Face nah ini dia pakai X-Face jadi kalau yang mau hemat memori ambil download Zorin OS yang versi Lite oke jadi seperti itu sekilas tentang Zorin OS yang bisa diperhitungkan menjadi alternatif untuk sistem operasi Windows Mac OS atau bahkan Distro Linux misalnya sudah mencoba Distro Linux lain tapi masih belum cocok mungkin ini bisa dicoba silahkan download tadi kalau yang Core yang jalan ini sekitar 2,6 Gigabyte ISO nya sekian video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih